Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara install Node.js di Ubuntu. Node.js adalah sebuah JavaScript runtime yang dibangun di atas JavaScript Engine V8. Sebelum adanya Node.js, dulunya JavaScript hanya bisa dieksekusi atau dijalankan di web browser atau istilahnya client site. Kemudian muncullah Node.js, JavaScript-nya bisa dieksekusi di server atau server site. Setelah itu bermunculan framework-framework lain yang berbasis JavaScript. Biasanya requirement-nya tetap membutuhkan Node.js juga. Node.js terdiri dari dua versi release, ada LTS dan non-LTS, atau saya menyebutnya sebagai standar release. Yang LTS, long term support, itu support-nya lebih lama. Lebih lama update-nya bisa sampai tiga tahun, kalau yang current ini, yang fitur-fitur terbaru, hanya delapan bulan. Kalau kita lihat di halaman release, nah di sini kita bisa lihat sampai kapan support-nya. Jadi di sini, kalau mau dipakai di production, gunakanlah yang aktif LTS, atau yang LTS yang sedang berjalan, atau yang maintenance. Kita lihat versi 14 itu LTS, dia akan sampai tahun 2023. Sementara versi 15 hanya sampai 2021 bulan 6. Untuk instalasi, kita lihat banyak pilihan instalasinya. Untuk Linux, sudah tersedia juga dalam format binary. Kita tinggal instalasi. Di halaman GitHub-nya, kita cari Node.js. Ini distribution. Di sini, ini distribusi yang didukung. Untuk Ubuntu, baca baik-baik apakah distro yang kita gunakan itu mendukung versi yang akan kita install. Oke, ini informasinya dan instruksi instalasinya. Yang saya mau install ini versi LTS. Untuk instalasi di Ubuntu, kita harus tambahkan repository. Ini, nambahkan repository. Kalau kita mau install nomor versi tertentu, kita tuliskan nomor versinya di sini. Apakah 15, 14, 12. Kalau kita mau pakai LTS, tulis LTS-nya. Nah, kalau di sini LTS berarti yang terpakai adalah LTS saat ini. Yang terbaru. Yang sekarang kan ada versi LTS 12. Yang masih dalam maintenance. Dan yang paling baru LTS-nya itu versi 14. Jadi yang akan terinstall adalah LTS terbaru. Baik, di sini sudah ada VPS Ubuntu 20.04. Ini saya langsung install untuk versi LTS-nya. Pasang repository dulu. Lalu jalankan install Node.js. Oh iya, kenapa pasang repository tidak pakai langsung repository default dari Ubuntu? Kalau yang dari Ubuntu itu, versi yang ada biasanya versi lama dan bukan LTS biasanya. Saya cek ini di laptop saya. Ini versi 12. Ini LTS tapi versi lama. Misalnya mau pakai LTS yang baru, kita nambah repository. Oke, tadi sudah nambah repository. Kita lanjut. Install Node.js. Oke. Ini sudah terinstall. Selanjutnya kita verifikasi dengan menjalankan perintah Node. Menampilkan versi. Oke, sudah terinstall. Kemudian juga kita cek pakai npm-nya versi berapa. Nah, ini juga sudah terinstall. Jadi cara instalasi Node.js di Ubuntu ini cukup mudah. Kita harus tentukan dulu versi berapa yang mau kita gunakan. Sangat disarankan pakai yang LTS. Kalau memang tidak ada fitur yang fitur terbaru yang kita butuhkan. Kalau kita mau pakai fitur terbaru, ya pakaian yang punya fitur tersebut. Versinya. Apakah versi yang 15 di sini atau dengan LTS sudah cukup. Tapi selalu disarankan pakai yang LTS. Karena kita masih dapat update-nya sampai 3 tahun. Oke, jadi seperti itu cara instalasinya Node.js di Ubuntu. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.